Intro Pusat informasi harga paling strategis Ini kita memonitor harga komoditas Ini 6 komoditas di 4 pasar di kota Jayapura Tim pengendalian inflasi daerah kota Jayapura Yang dikoordinir badan perencanaan pembangunan daerah kota Jayapura Melaksanakan rapat koordinasi terkait ketersediaan bahan kebutuhan pokok Selama bulan susi Ramadan di kota Jayapura Rapat ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru Didampingi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Juli Budi Winantian Dan Kepala Balai Pem Jayapura Mojasa Sirait Juli Budi Winantian mengatakan Saat ini tim dari Bank Indonesia telah melakukan pemantauan harga Terhadap sejumlah komoditi unggul di kota Jayapura Pusat informasi agak paling strategis Ini kita memonitor harga komoditas Ini 6 komoditas di 4 pasar di kota Jayapura Nah ini yang terlihat peningkatannya cukup tinggi Terutama di bulan Maret ini ada 6 komoditas ini Jadi cabai merah ini dasar sampai 30 Maret Sementara itu Balai Pem Jayapura akan melakukan pengawasan terhadap peredaran minyak goreng yang masuk ke wilayah Jayapura Di tengah kelangkaan pasokan Agar mutu dan kualitas tetap terjaga dan tidak merugikan para konsumen di kota Jayapura Maka dalam hal ini pun kami banyak pun melakukan pengawasan terhadap di lapangan Agar kualitas dan mutu minyak goreng yang tetap terjaga Karena salah satu yang menjadi penting dalam minyak goreng ini Apalagi kalau dia minyak goreng produktifikasi Kadar vitamin A dan mineral yang ditambahkan ke situ harus tetap terjaga Selain membahas ketersediaan bahan pokok dan harga kebutuhan Rapat koordinasi ini juga membahas potensi sumber daya alam dari beberapa sektor Baik pertanian, peternakan, perikanan serta pariwisata Yang akan dikembangkan sebagai produk lokal Guna meningkatkan ekonomi masyarakat lokal di kota Jayapura Malifian Respamanggori Noken Live melaporkan Terima kasih